Selamat pagi, hari ini kita akan melakukan unboxing ke Phantom 4 Pro dari DJI Sekali lagi, Phantom 4 Pro Ini berbeda sekali dengan Phantom 4 yang standar ataupun yang generasi sebelumnya Kita buka Phantom 4 Pro sekarang juga Ini kartusnya sama seperti Phantom 4 yang generasi sebelumnya Ya, sama, kita buka seperti ini Apa aja di dalamnya, diakini isinya Hampir mirip ya, tapi nanti kita lihat perbedaannya Ini ada remote-nya, masih sekel Kemudian ada tron-nya, ada impacto Kemudian ada accessories-nya Ini sama, prover-nya ada 8 Jadi, 2 untuk pemakaian dan 2 lagi untuk spare Untuk paling-palingnya ada warna hitam dan warna silver Ada 4 Ada manual book Yang pasti manual book-nya harus sering dibaca ya Kemudian ada charger Ini charger untuk baterai-nya dan RC-nya Kemudian ada konektor buat ke handphone Ini hanya ada tersedia Android Dan ini konektor untuk nanti digunakan buat upgrading firmware Untuk pemakaian balik-balik sama juga Ini ada bagian hitam dan silver Jadi, pemasangannya sendiri-sendiri dan saling menyilang Ini hitam, kita tempelkan di bagian hitam Hanya ditekan aja sedikit Iya, lock-in Hitam Ya, persilangan Silver Kita tempelkan di silver Silver Kita tempelkan di silver Ya, seperti ini Ya, ini setelah tadi propeller dipasang Karena di dalam ruangan Propellernya kita harus lepas dulu Bagaimana menginstalasi yang lainnya Atau perbedaan dari Phantom ini dengan Phantom yang sebelumnya adalah Phantom 4 Pro ini memiliki beberapa sensor ya Sensor tambahan adalah sensor di samping Dalam kiri Dan di belakang Jadi total sensornya ada 6 Ya, bagian depan Samping kanan kiri Dan belakang Kemudian sensor di bawahnya Ya, jumannya total semuanya 6 Ingat sebelum menyalakan drone kalian Pastikan cover untuk kameranya terlepas ya Supaya kamera tidak tertahan sewaktu drone menyala Contohnya seperti ini Ya, dia sudah Lakukan stabilisasi Oke, semuanya oke Ingat ya, ada tutup di belakangnya juga Jadi Selain covernya Ada tutup seperti ini di belakangnya Dilepas saja Kalau sudah Menggunakan atau menumpangkan perang Ya, untuk RC-nya Pasangkan di sini Kemudian Pastikan di handphone kamu sudah terinstall Airs dari DJI Oke Dijiko Kita jalankan seperti ini Untuk prosedurnya Nyalakan RC dulu sebelum aircraft Oke Kita matikan dulu aircraft-nya Oke, kita nyalakan RC-nya Kemudian nyalakan aircraft atau drone-nya Untuk instalasi pertama kali Kita harus memasukkan nama dari drone kita Kemudian akan muncul perintah selanjutnya Mengenai control mode Kemudian Tombol shortcut C1-C2 Kemudian Reference untuk meter unitnya Apakah menggunakan meter Kilometer Atau feed Kemudian output videonya juga Akan ada semua disana Kemudian langkah terakhir adalah Aktivasi dari account kamu Jika kamu sudah memiliki account dari DJI Kamu bisa memasukkannya Atau kamu ingin meng-create Account DJI yang baru Ya Jika sudah Prosedurnya sudah selesai semua Kamu bisa menerbangkan Sesuai dengan Prosedur yang ada Ataupun kamu bisa mempelajari Di manual book dari DJI Phantom Pro 4 Kita test ya Oke Aman Kamu sudah bisa menggunakannya Di luar ruangan Jika kamu belum pernah menerbangkan Prosedur Sebaiknya membaca manual book Atau Mendapatkan pelatihan Ataupun belajar dari teman-teman Bisa kamu lakukan Supaya tetap Safety Terima kasih telah mengikuti Atau melihat dari unboxing Dari Phantom 4 Pro ini Sampai bertemu di Penjelasan Ataupun unboxing yang lain Saya Henry Cian Selamat siang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton